Selamat menikmati Symposium on Humanities and Arts 2020 atau Inus Hart 2020 yang berjudul konsep laku dalam novel Praugete Nyebrang Jeladri karya Insinyur Sekirman. Secara garis besar, novel ini berkisah tentang perjalanan hidup Sekirman, seorang keturunan Jawa yang lahir di tanah Sumatera Utara, hingga menjadi bupati di daerah Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dia banyak melakukan kebaikan serta perubahan untuk sesama. Proses hidup Sekirman inilah banyak memiliki korelasi dengan konsep-konsep laku dalam religi Jawa. Tapi sebelumnya, apakah laku itu, laku merupakan strategi atau upaya yang dilakukan diri untuk membersihkan dari hawa nafsu? Endra Suara 2014 dalam halaman 89. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah aspek laku memiliki peran penting untuk menjalankan hidup serta tujuan hidup yang sempurna. Tapi sempurna yang seperti apa? Apakah memiliki banyak pertemanan, percintaan, kekayaan, dan lainnya? Saksikan saja. Metode yang saya gunakan dalam menyusun artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teori laku dalam perspektif religi Jawa. Analisis yang diperoleh adalah laku yang dijalankan Sekirman memiliki empat tahap. Kempat tahapan ini sesuai dengan ajaran Mangkun Negara 4 dalam Serat Widotomo yang keempat tahapan tersebut adalah Sembah Raga, Sembah Cipta, Sembah Jiwa, dan Sembah Rasa. Kempat Sembah ini atau Sembah Catur dijalankan Sekirman sehingga berdampak pada diri Sekirman sendiri, keluarga, hingga masyarakat. Masing-masing Sembah Catur memiliki definisi tersendiri. Pertama, Sembah Raga. Sembah Raga merupakan suatu tatanan awal dalam mengetahui diri sekaligus memperoleh kesempurnaan refleksi diri dalam berperilaku untuk menuju tahapan-tahapan ditahan selanjutnya. Menurut Hadi Wiyono, tahun 1983, halaman 56-57. Singkatnya, Sembah Raga adalah sebuah tahapan penyembahan kepada sang pencipta melalui raganya, gerak laku badaniyah, atau amal perbuatan. Contoh Sembah Raga yang dilakukan Sukirman berdasarkan novel PGNJ atau Praugetai Nyebrang Jaladri adalah Sukirman rajin melakukan syariat Islam seperti sholat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Tahapan selanjutnya adalah Sembah Cipta. Sembah Cipta merupakan suatu tatanan yang tidak hanya menggunakan raga untuk bersuci, namun juga menggunakan kesucian hati. Sembah Cipta dapat dikatakan sebagai gerak badan sudah meresap di dalam hati, tanpa suara. Salah satu contoh sebuah cipta yang dijalankan Sukirman berdasarkan novel PGNJ adalah Sukirman memberikan nasihat dari nenek moyang kepada anak-anaknya. Dengan memberikan nasihat itu, maka tindakan bersuci Sukirman tidak hanya ditujukan terhadap dirinya, namun kepada seksama, berdasarkan kesucian dalam hatinya. Tahapan selanjutnya adalah Sembah Jiwa. Sembah Jiwa adalah tindakan penyucian diri yang sudah terlepas dari urusan jasad. Dalam tataran ini, manusia dapat memahami hakikat kehidupan terhadap apa saja yang dilakukannya. Bahwa kehidupan ini mengalir berselaras dengan alam semesta dan disebut sebagai ujung jalan spiritual. Menurut Cetyani, tahun 2012 halaman 287. Ciri laku Sembah Jiwa adalah jiwa sudah menyatukan semesta kecil atau mikrokosmos dengan semesta besar makrokosmos. Sehingga apabila kedua hal tersebut disatukan dan telah dilakukan, maka setiap tindakannya akan mengingat Tuhan. Salah satu contoh Sembah Jiwa yang dijalankan Sukirman dalam novel PGNJ adalah Sukirman melakukan apapun untuk melestarikan lingkungannya di daerah sekitarnya. Sebab menurut Sukirman, semua yang dimilikinya bukanlah warisan nenek moyang, melainkan pinjaman dari anak cucu yang harus dijaga keutuhannya. Dengan demikian, kesadaran Sukirman akan hal ini bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kebenaran dalam tatanan kosmos. Dan tatanan terakhir yaitu Sembah Rasa. Sembah Rasa adalah tingkatan Sembah yang sudah lenyapnya rasa nafsu dalam diri manusia. Sembah Rasa adalah tatanan tertinggi dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Pada hakikatnya, Sembah Rasa adalah rasa sejati yang telah memaknai bahwa kehidupan ini adalah sebuah penyatuan, sehingga tak lagi merasakan adanya duniawi. Contoh Sembah Rasa yang dijalankan Sukirman dalam novel PGNJ adalah sikap Sukirman dalam menjabat sebagai bupati adalah untuk pengabdian, bahwa semesta telah mendukungnya untuk mengamalkan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Menjadi seseorang yang memiliki status bukanlah perkara materialistis, sebab bukan disitulah jati kesempurnaan hidup seseorang, namun di mana seseorang telah menyempurnakan semesta melalui dirinya sendiri. Kesimpulan dari artikel ini adalah tindakan sembah catur menjadikan tokoh utama membandang segala sesuatu dengan rasa. Dengan demikian, segala tindakan tokoh utama adalah bentuk laku itu sendiri. Di samping itu, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran orang-orang jauh melalui sembah catur, seperti nilai edukatif, sikap pemimpinan, serta kesadaran akan ketuhanan. Beberapa sikap Sukirman sebagai tokoh utama patut dicontoh oleh seluruh masyarakat dunia, bahwa semesta harus disempurnakan jika disadari bersama. Demikian, kesempurnaan itu akan tercapai. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Sekali lagi, terima kasih banyak dan Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!